Terima kasih Anda masih bersama Polis Line. Pemirsa di Banyu Asin, Sumatera Selatan, polisi menggerbek pabrik yang memproduksi bihun menggunakan kaporit tanpa takaran. Dalam menggerbekan juga ditemukan proses produksi tidak higienis karena tercampur jentik nyamuk dan kecoa. Sebuah pabrik bihun di Jalan Pangeran Agin, Kelurahan Talang Keramat, Talang Kelapa, Banyu Asin, Sumatera Selatan digerbek polisi sektor Talang Kelapa. Polisi menemukan cairan kaporit yang diduga dicampur pada bahan baku pembuatan bihun. Hal ini dilakukan agar produksi bihun terlihat putih dan bersih. Area produksi pun terlihat kotor dan bau. Bahkan sejumlah bak adonan bahan baku bihun terlihat jentik-jentik nyamuk dan kecoa. Kami mengajak menggandeng dari Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan juga Dinas Lingkungan Hidup, karena sepertinya kalau misalnya kita lihat secara kasat mata itu tidak layak. Tidak layaknya seperti apa, Bu? Satu, masalah pembuatan daripada bahan dasar untuk pembuatan soun itu sendiri dicampur dengan kaporit. Yang kedua, masalah lingkungan. Lingkungannya itu kalau misalnya awal mula soun itu dibuat, baik itu dari air yang kotor, lanjut dipakai kaporit, dari tepung kerikunya yang hitam, dicampur lagi kaporit. Jadi seakan-akan di un itu bisa jadi bersih, jadi putih karena ada kandungan kaporit. Ya, kan dari empat besar itu masuk sini, dicuci. Jika bersih, pindah sini. Yang pindah sini, dicuci lagi, baru diambil, masak. Itu ada campuran-campuran kaporit atau apa pun dari mana? Ya, dari kaporit itulah. Dari mana? Kaporit pasti dicampur itu, alasannya kaporit. Untuk cuci saja kaporit itu, bukan dicampur masak. Untuk cuci, tapi sampai di campur dalam situ kan? Ya, kan banyak-banyak yang dibuang, ambil kaporit itu. Banyunya dari mana, Pak? Sudah masuk sini, tidak pakai kaporit. Banyu-banyu ini dari mana? Banyu-banyu sampah itu, ya? Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyu Asin juga memastikan, pabrik bihun ini tidak mengantongi izin lingkungan dari pemerintah tempat. Dalam aktivitasnya, pabrik tertutup dari masyarakat umum dan berada di dalam pagar beton yang tinggi, sehingga aktivitas produksi tidak terpantau. Kita lihat dari sarana-pasarana yang tadi, Pak. Dari awal kita lihat, mulai dari pembuatannya sampai selesai. Baik itu di tempat dan di lingkungannya tidak sesuai lagi. Miris memang, karena setidaknya sudah 25 tahun, bihun bermerek ayam jago ini beredar di lingkungan masyarakat Sumatera Selatan. Dari Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, I News, melaporkan.